Intro Pemirsa salah satu perusahaan farmasi yang saat ini bertumbuh sangat pesat dalam hal membantu perekonomian masyarakat Indonesia adalah AFC Asayama Farmasi Club. AFC adalah salah satu perusahaan yang memfokuskan diri pada bidang makanan sel untuk kesehatan. Seperti diketahui produk yang berasal dari Jepang ini bukanlah obat melainkan suplemen yang berfungsi meregenerasi sel-sel tubuh manusia secara alami. Produk AFC aman digunakan oleh ibu hamil, balita hingga lanjut usia karena diproduksi tanpa menggunakan bahan kimia. Penjualan produk ini di Indonesia berkembang cukup pesat yang dipasarkan secara langsung maupun lewat digital. Untuk mengapresiasi para leaders dan member yang telah sukses meraih ranking tertinggi dan berbagi pengalaman terkait produk AFC serta marketing plan diselenggarakan AFC Grand LOP yang dihadiri sekitar 2.500 orang dari berbagai daerah di Indonesia kemarin di Kota Medan. Co-founder AFC Indonesia Michael Tampi merasa bangga dengan banyaknya peserta yang hadir dan menurutnya ini merupakan suatu sejarah karena AFC mampu bertransformasi dalam menjalankan bisnis dengan baik yang bisa diwariskan pada diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat Indonesia. Menurut saya yang penting dari perusahaan penjualan langsung adalah kejujuran, integritas, memberikan produk yang tepat, yang benar. Kemudian marketing plan yang baik itu semua jadi satu kombinasi sebagai strategi AFC untuk terus bertahan bahkan lebih maju di Indonesia. Kita lihat sendiri banyak banget yang terbantu baik dari segi kesehatan maupun penghasilannya. Sementara itu General Manager AFC Indonesia Nicholas Rampi selama mengatakan pihaknya berkomitmen mengubah image MLM yang selama ini negatif menjadi lebih baik sehingga masyarakat mengetahui ada potensi bisnis masa lalu konvensional sehingga mereka terbuka dengan satu sistem network marketing yang positif. Dengan ubah image MLM yang baik, saya harap jadi orang tahu bahwa ada potensi bisnis nggak selalu konvensional gitu loh. Hari ini jadi mereka terbuka dengan satu sistem baru, network marketing yang dibilang positif gitu loh. Kita mau jadi positifnya. Jadi peluangnya gede banget karena di Medan Aceh 4 juta, 5 juta orang tuh besar banget buat kami. Kami kurang lebih di Medan aja kurang lebih cuma ada 500 ribu orang jadi masih bener-bener 10%nya hit. So masih gede banget teman-teman kita masih garap terutama Sumatera Utara setiap 4 bulan sekali kita selalu bikin acara itu. Oke buat teman-teman yang mungkin udah tahu tapi kalian harus kenal itu loh. Dan untuk kenal kami itu ya itu datang ke acara ini. Jadi AFC itu komit kita satu tahun bikin 500 acara di seluruh Indonesia. Buat yang udah sekedar tahu aja saya yakin kalian belum kenal. Jadi kalian harus kenal kami kayak gimana untuk kalian bener-bener bisa jalanin bisnisnya. Pada acara AFC Grand LOP ini juga ditampilkan testimoni dari para penderita kanker payudara, kanker otak, jantung, paru-paru, tiroid, dan diabetes yang menyatakan perbaikan signifikan setelah mengkonsumsi produk AFC. Pemirsa bisnis kesehatan memberikan peluang bagi para membernya untuk memiliki penghasilan tambahan melalui produk-produknya. Salah satu bisnis kesehatan yang sangat layak untuk diperjuangkan adalah AFC. Karena tidak memberi janji tapi bukti serta bisa diwariskan ke anak dan keluarga. Penghasilan yang didapatkan lumayan besar dan yang menarik member dibayar bonus harian, bulanan, plus THR tahunan, serta liburan gratis bagi yang mencapai target. Agar menjadi sukses harus berjuang keras dan tekun karena orang yang gagal biasanya mereka menyerah sebelum memulai usaha tersebut. Pada acara AFC Grand LOP kemarin, banyak member yang awalnya mengalami sakit fisik maupun tidak memiliki dana. Tertarik untuk menjalankan bisnis AFC karena selain mendapatkan bukti hasil kesehatan, juga mendapatkan income tambahan. Bahkan berkesempatan untuk berkeliling dunia secara gratis. Salah seorang busido AFC, Annie Branson mengatakan, AFC adalah parmasi tertua dan terbesar di Shizoka, Tokyo yang memilih jalur distribusi dengan metode direct sales binary system. Menurut Annie yang dipercaya sebagai consignment stokis, resmi untuk Kota Medan sejak 2019 saat ini AFC Medan menempati ranking 2 penjualan tertinggi di Indonesia dan satu-satunya parmasi tanpa bahan kimia dengan produk superfood. Berkat prestasi yang dicapai founder dan co-founder AFC, memperbesar kantor AFC Medan secara resmi kemarin. Kami dulu memulai AFC ini cuma beberapa orang. Dari beberapa orang ini, tambah banyak karena mereka melihat bukti. Sekarang dengan perkaraan 1, 5, 5, 5, 5, tidak bisa dibendung lagi kalau dilat. Sekarang sudah 2.500 orang dan ini ternyata diakui bahwa Medan itu pertumbuhan nomor 1. Dan saya sudah declare and decree bahwa lihat 3 tahun ke depan, banyak legenda akan roti Twitter dari Malaysia langsung belajar ke sini. Artinya apa? Di sini nanti Anda lihat, dalam 3 tahun ke depan banyak sekali milah dan murah. Banyak sekali. Dan itu bukan karena kami ingin meyakinkan, tetapi itu yang terjadi. Karena memang produknya luar biasa, kedua marketing plan-nya memang bekerja, dan ketiga kita punya sistem yang penuh dengan integritas. Setiap tahun AFC memberikan bonus tahunan kepada AFC Toreda sebesar 5 juta rupiah. Ronin 2.000 orang dan Rupiah Toreda sebesar 5 juta rupiah.